ini guys ini ubi-ubi apa itu dibakar langsung ini guys jadi jualan ini adanya cuma setahun sekali guys mendekati musim dingin dia baru ada ini guys nih ruame banget tuh ada kacang goreng kacang goreng juga dan tempatnya ini berada di depan pasar lampin guys dan di depan lampu merah lampin nih ya Nah ini malam hari ini aku pulang liburan ini guys nah jualan ini dia beradanya mendekati mendekati musim dingin jadi beradanya itu setahun sekali gitu guys tuh di situ dia goreng goreng jadi kalau musim dingin kan dingin banget gitu ya jadi dia jualan seperti itu itu ada ubi bakar rupi bakar tuh mahal tapi ada telur poyo juga itu asin guys ada kacang goreng semua itu jual sendiri tuh nah itu ini ya di sini nah ini suasana malam hari di depan lampu merah depan lampu merah di lampin ya guys ya di depan pasar kaitin ini dia jualannya kalau sudah dekat dekat musim dingin ini kan sudah mau musim dingin ini ya jadi orang ini ada jual jadi ini setahun sekali jualannya satu tahun sekali ini tuh ruame ya karena ini depannya kan lampu merah nah oke guys jadi orang itu jualan itu ya ubi bakar ada kacang goreng itu semua goreng sendiri di situ ya guys dan dia itu jualannya satu tahun sekali ya guys jadi dia berada di situ itu kalau mendekati musim dingin gitu guys baru dia disitu jualan nah gitu dan ini sekarang ini sudah malam ini mendekati setengah tujuh aku sudah perjalanan mau pulang ke rumah majikan ya guys nah jadi nih sekarang aku mau ke toilet dulu guys ini saya sudah berada di lampin ini dekat rumah majikan ya mau ke toilet dulu nah jadi aku tadi itu pulang libur-libur di yaudong guys sama kakak ipad dan besok itu masih libur lagi guys tadi Senin karena disini tanggal merah ya jadi tanggal 22 23 disini itu minggu ini hari minggu memang libur terus tanggal 23 itu tanggal merah jadi juga libur guys nah ini masuk mall karena mau ke kamar mandi ke toilet ini kan ada bekas-bekas tadi aku itu belum bersih ya ini aku mau cuci muka aku mau bersihkan oke kita sambung nanti ya halo selamat menikmati nah oke guys jadi aku biasa kalau pulang libur tuh sebelum pulang libur aku mau bersihkan makeupku dulu guys ya karena aku malu kalau pulang rumah itu ini disini masih ada makeup-makeup gitu ya biasa kalau aku libur memang aku apa itu suka dandan gitu ya guys tipis-tipis gitu nah oke jadi sekarang lanjut mau perjalanan pulang guys lanjut mau perjalanan pulang ya ini perjalanan pulang guys ini masih banyak orang indonesa disini libur tuh perjalanan pulang nanti aku itu jam 7.04 gitu sudah naik ke atas guys sudah naik ke rumah majikan ya sebenarnya sih setengah sembilan ya suruh masuk tapi aku selama disini hampir 4 tahun saya nggak pernah pulang sampai sampai jam 8 ataupun jam setengah sembilan itu nggak pernah guys jadi aku cepat pulang karena kalau kita melihat pulang melihat di rumah itu berantakan atau apa itu aku pasti akan kerjakan ya gitu jadi aku berangkat libur tuh sebelum berangkat aku juga bersih-bersih dulu gitu pulang kalau kita lihat rumah berseret 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 apa apa itu juga harus kita kerjakan ya karena kita ikut orang walaupun hari libur itu aku tetap kerja tetap kerjakan yang penting kita ikhlas aja ya dianggap seperti rumah sendiri gitu guys jadi kita rasa nyaman nah jadi nih tapi apartemen aku tuh masih masuk ke dalam sana guys tapi sudah dekat wah ada bulan guys tuh bulan bulan separoh sudah bulan separoh sudah bulan separoh ngos-ngosan guys jalan ini masih masuk dalam oke lah nggak usah sampai di tempat aku ya videonya nanti terlalu panjang banget jadi sampai disini saja terima kasih banyak terima kasih banyak ya yang sudah selalu mengikuti videoku sampai habis dan menonton sampai habis pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan semoga kalian semua yang sudah menonton videoku sampai habis semoga saya doakan semoga kalian selalu diberi kelancaran rezeki dan juga sehat selalu ya tentunya oke terima kasih banyak dimanapun kalian berada semoga sukses selalu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati